Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi kita berjumpa pada Kajian Analisis Ilmiah Syirohna Bawiyah Kali ini kita akan Membahas salah satu topik yang Sangat spesial Dan sangat menerjukan Yaitu Pembelahan Dada suci Nabi kita Muhammad Rasulullah Peristiwa ini Akan dikaji dan Disampaikan langsung oleh Guru kita Sebagaimana episode-episode sebelumnya Yaitu Al-Habib Abdul Rahman bin Kamil As-Sedak Dan pada kesempatan ini Saya akan Memberikan kesempatan kepada Guru kita untuk Menyampaikan Satu peristiwa dalam Syirohna Bawiyah Yaitu Pembelahan dada suci Nabi kita Muhammad Rasulullah Assalamualaikum Waalaikumsalam Saya langsung saja mempersilahkan Untuk menjelaskan Tema kita pada Episode ke-13 Sila Alhamdulillah Allahumma salli wa sallim Ala sayyidina Muhammad Tipil gulub Wa dawaiha Wa afiyat abdani Wa shifaiha Wa nuril abu sari Wa diya'iha Ukuti asadi Wa ruahi Wa gida'iha Wa ala ali wa sahbihi ajmain Amma ba'du Sebagaimana yang sudah Dibahas pertemuan lalu Kronologis Atau sebab Kenapa halimah itu saat dia Mengembalikan Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam Ke pangkuan ibundanya Di saat usia 5 tahun Kurang lebih Karena Terjadi peristiwa Ada anak-anak yang melihat Nabi Muhammad Dibaringkan oleh Dua orang Sosok laki-laki Berpakaian putih Kemudian Anak itu melihat Nabi dibedah Dioperasi Dadanya beliau Dan Disaksikan oleh Anak-anak yang menyaksikan Mereka pun Melapor kepada Halimah Tusa'adiyah Setelah itu Halimah Tusa'adiyah melihat Setelah selesai Dioperasi Dibedah Dadanya Nabi Dua sosok ini Malaikat Maka Wajahnya Nabi Pucat Karena khawatir Maka dikembalikan Kepada ibundanya Akan keadaan Nabi Muhammad Khawatir bisa Ada hal-hal yang Membahayakan beliau Maka dikembalikan Kepada ibundanya Di kota Makkah Nah ini Peristiwa Pembelahan Dada ini Dibahas oleh Para ulama Sebagian Menyatakan Proses Pembelahan Dadanya Nabi terjadi Sebanyak Tiga kali Sebagian Ulama lainnya Menyatakan Empat kali Sebagaimana Yang dijelaskan oleh Profesor doktor Al-Sayyid Muhammad Ibn Alwi Al-Malik Al-Hasani Dalam kitabnya Al-Insanul Kamil Atau Muhammad Insanun Kamilun Dalam kitab beliau Pembedahan yang pertama Terjadi Di usia Beliau Lima tahun Pembedahan kedua Terjadi Di usia Sepuluh tahun Pembedahan Dada yang ketiga Terjadi Di usia Empat puluh tahun Di saat Menerima Wahyu Akan menerima Wahyu Terjadi proses Pembelahan Dada Nabi Oleh Malaikat Dan yang keempat Terjadi Di saat Peristiwa Al-Isra Wal-Mi'raj Sebelum Nabi Melakukan Perjalanan Al-Isra Wal-Mi'raj Dada beliau Dibelah Dioperasi Oleh Malaikat Nah inilah Pendapat Ulama Mengenai Pembelahan Dada Nabi Kita Muhammad Sallallahu Sallam Yaitu terjadi Sebanyak Empat Kali Terima kasih Peristiwa Proses Pembelahan Ini Hikmah Apa Yang Allah Tunjukkan Kepada Kita Terutama Pada Kaum Muslimin Dan Muslimat Dijamani Yang Perlu Kita Petik Sebagainya Pembelajaran Terbesar Dalam Hidup Pembelahan Pertama Nabi Usia Lima Tahun Hikmahnya Adalah Usia Tersebut Usia Tam Yis Tam Yis Adalah Usia Anak Anak Yang Dimana Mereka Sudah Bisa Membedakan Mana Yang Baik Mana Yang Buruk Mana Yang Berbahaya Mana Yang Tidak Berbahaya Jadi Hikmah Pertama Dibelah Dan Dikeluarkan Hati Nabi Kemudian Dibersihkan Itu Agar Masa Kecilnya Nabi Terjaga Tersucikan Daripada Perilaku Perilaku Anak Anak Yang Pada Umumnya Sehingga Dijelaskan Anak Anak Lainnya Mereka Bermain Layaknya Anak Anak Biasa Bermain Di Tempat Tempat Yang Kotor Tapi Nabi Muhammad Senantiasa Bersih Dan Rapih Di Usia Anak Anak Jadi Masa Tam Itu Dijaga Oleh Allah Subhan Simbolnya Adalah Dibelah Dada Nabi Dan Dibersihkan Hatinya Nabi Di Usia Tersebut Rasul Sallallahu Sallam Pernah Menyatakan Sebuah Riwayat Hadith Perintahkan Perintahkanlah Anak Untuk 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 Melatih Agar Ketika Dewasa Dia Mudah Melaksanakan Sholat Dan Berikan Sanksi Ketika Usia 10 Tahun Jika Mereka Meninggalkannya Dan Pisahkanlah Tempat Tidur Mereka Usia 10 Tahun Adalah Usia Awal Masuk Kepada Hadud Teklif Yang Dimana Sudah Dibebankan Hukum Sehingga Pembelahan Dada Yang kedua Di Usia 10 Tahun Untuk Mempersiapkan Dirinya Masa Teklif Atau Masuk Ke Masa Balik Sehingga Nabi Sudah Disterilkan Daripada Perilaku Perilaku Yang Tidak Baik Padahal Sebenarnya Sudah Dijaga Tapi Ini Hanya Semacam Simbol Dan Terbiah Pendidikan Bisa Saja Allah Ciptakan Nabi Dalam Keadaan Sudah Suci Hatinya Nanti Kita Akan Jelaskan Makna Suci Disini Bukan Berarti Hati Nabi Kotor Bukan Nanti Kita Akan Jelaskan Pendapat Para Ulama Tapi Memang Allah Ingin Menunjukkan Allah Ingin Mendidik Kita Bahwa Rasul Sallallam Adalah Manusia Yang Istimewa Yang Memiliki Hati Yang Sangat Suci Dan Bersih Bagaimana Tidak Suci Hati Beliau Dibelah Dibersihkan Dada Beliau Dibelah Dan Hati Dibersihkan Sebanyak Empat Kali Usia Empat Puluh Tahun Beliau Juga Di Operasi Dadanya Dikeluarkan Hatinya Untuk Kembali Disucikan Lagi Karena Mempersiapkan Hatinya Untuk Bisa Menampung Wahyu Turunlah Wahyu Pertama Surat Al-Alaq Ayat Satu Sampai Lima Dan Pembelahan Yang Keempat Sebelum Terjadinya Peristiwa Al-Isra Wal-Miraj Untuk Mempersiapkan Hatinya Bisa Berjumpa Dengan Allah Karena Ini Ada Satu Isyarat Kalau Kita Ingin Dekat Dengan Allah Hati Kita Harus Bersih Makanya Nabi Sebelum Berjumpa Dengan Allah Malaikat Membersihkan Hati Nabi Dan Ini Dikatakan Di Dalam Al-Quran Hati Nabi Tidak Pernah Berdusta Dengan Apa Yang Ia Lihat Jadi Hati Disini Menjadi Standar Seorang Hamba Bisa Wusul Bisa Sampai Kepada Allah Subhanahu Inilah Empat Hikmah Daripada Peristiwa Pembelahan Dada Nabi Kemudian Tadi saya Katakan Hati Nabi Dikeluarkan Bukan Berarti Hati Nabi Itu Kotor Sehingga Dibersihkan Tidak Tapi Hati Nabi Yang Sudah Suci Disucikan Kembali Atau Ditambahkan Kesuciannya Sebagaimana Pernyataan Al-Imam Al-Habib Ali Bin Muhammad Al-Habshi Wa Ma Akhraj Amlak Min Kolbihi Azah Wa Lakinnahum Zaduhu Tuhuran Ala Tuhrid Para Malaikat Tidak Mengeluarkan Hati Nabi Karena Ada Kotoran Akan Tetapi Malaikat Menambah Hati Nabi Yang Suci Di Atas Kesucian Yang Suci Ditambah Lagi Suci As-Said Muhammad Ibn Al-Wil Maliki Beliau Menafsirkan Berbeda Beliau Punya Penafsiran Tersendiri Tentang Hikmah Dari Penyucian Hati Nabi Pembelahan Dada Nabi Dan Hati Nabi Disucikan Beliau Mengatakan Dengan Satu Ibarat Yang Sangat Indah Bahwa Malikat Mengeluarkan Hati Nabi Itu Untuk Mengeluarkan Ruangan Kasih Sayang Yang Akan Tertumpah Kepada Iblis Karena Nabi Diutus Sebagai Pembawa Kasih Sayang Tidaklah kami Mengutusmu Terkecuali Sebagai Kasih Sayang Untuk Alam Semesta Alam Semesta Ini Termasuk Iblis Alam Semesta Termasuk Syaitan Jin-jin Yang Jahat Termasuk Kasih Sayang Nabi Terlalu Luas Sehingga Dikeluarkan Kasih Sayang Yang Nanti Kebagian Kepada Iblis Dan Syaitan Sehingga Ruangan Itulah Yang Dikeluarkan Ini Penafsiran Dari Abu Sayyid Muhammad Ibn Alwi Al-Maliki Di dalam Kitabnya Muhammad Insan Al-Kamin Terima Kasih Kita Sudah Mendengarkan Penjelasan Yang Unik Tentang Peristiwa Pembelaan Dada Suci Nabi Kita Muhammad Rasulullah S.A.W. Sekaligus Menutup Perjumpaan Kita Pada Episode Ketiga Belas Dan Pemirsa Dan Kau Muslim Dimana Silahkan Menyaksikan Episode Selanjutnya Pada Channel Youtube Habib Aburrahman Termate Demikian Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh